semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku tuh mau share gimana caranya kita pilih produk tiktok afiliate yang terlaris gitu loh untuk dimasukin ke keranjang kuning karena gini guys tips sebelum kita masukin produk ke keranjang kuning tipsnya itu kita harus pilih produk produknya itu yang terlaris yang banyak reviewnya guys karena ketika orang klik keranjang kuning kita kalau misalkan keranjang kuning kita itu misalnya gak ada reviewnya sama sekali atau toko baru itu biasanya orang gak jadi beli guys karena orang biasanya juga melihat dulu nih ada review bagus gak sih produk yang di share gitu loh mereka biasanya lihat-lihat dulu takutnya kan penipuan atau misalkan takutnya barangnya jelek dan lain-lain dan aku bakalan share gimana caranya kita pilih produk yang terlaris apa namanya kayak pilihnya tuh kayak gimana kalau misalkan kita mau ditautkan di keranjang kuning nah buat pemula kalian boleh banget nih simak video yang bakalan aku share hari ini karena pastinya bermanfaat banget deh buat para pemula oke langsung aja ya sekalian aku mau uploadin untuk promosi tiktok afiliate karena kebetulan aku sharenya itu produk-produk cina ya guys jadi gak usah ribet untuk kayak review-review barangnya jadi aku bakalan langsung aja masuk ke sini nih tanda plus ini kemudian unggah dan aku tuh mau masukin produk ini guys ini adalah rak jagung nah ini tuh bener-bener apa ya kayak lumayan viral juga sih maksudnya kayak ini bener-bener peralatan rumah tangga yang bisa digunakan juga guys nih dan ini juga otomatis gitu loh kayak ditempel dan gak usah rempong naro dimana-mana gitu karena ini ditempel di tembok jadi lumayan juga terus pertama karena ini tuh ada suara bawaannya aku mau ganti suara dulu guys pakai apa namanya musik-musik yang lagi hits atau yang lagi epiepe di tiktok nah oke aku udah ganti suaranya kemudian klik aja berikutnya terus kita tulis dulu deskripsinya ya guys jangan rak jagung lah ya rak tempel multifungsi terus jangan lupa kasih tagar nih tagar juga merupakan hal yang penting banget kalau misalkan kita mau promosiin produk kita tulis aja rak gending misalkan rak tempel apapun itu terus buat temen-temen yang apa namanya yang beranda tiktoknya penuh dengan apa nih sampul-sampul itu usahain pakai sampul juga ya guys supaya sama semuanya aku sampulnya pakai yang hitam putih gini rak dinding multifungsi kemudian pilih selesai dan simpan nah ini tipsnya untuk tagar udah oke kemudian untuk sampul juga udah oke pokoknya tuh kalian harus pilih tagar dan sampul ya guys supaya promosinya lebih menarik oke kita langsung aja nih ketambah tautan kita pilih produk tambah lebih banyak nah ini yang bakalan aku kasih tau guys ya yang penting banget untuk diketahui buat para pemula rak tempel motif jagung rak tempel jagung nih kalian bisa lihat ya disini rak tempel motif jagung tuh banyak banget ya harganya dan kemudian disini yang terjualnya banyak tuh cuman yang 11,7 yang ini doang ini tuh komisinya 1100 tapi disebelahnya itu tuh ada juga guys yang harganya 9000 cuman terjualnya 600 kalau misalkan udah muncul seperti ini kita bisa langsung tambah aja ini karena yang munculnya udah banyak ya guys maksudnya yang pas kita klik muncul rak jagung itu penjualan dia udah 11 ribuan jadi kita bisa tambahin tapi kalau misalkan kita mau nambahin lagi nih produk yang tadi yang rak jagung tapi misalnya pengen yang lain gitu tapi pengen yang terlaris juga gitu kalian pilih filter nih klik penjualannya lebih dari 1000 nih tara nih jadi guys ini ada 2 ada 2 apa namanya ada 2 versi kalian bisa lihat untuk penjualnya ada yang 11.000,7 ada yang 10.000,7 cuman memang ini apa namanya tokonya sih beda ya ada Aikosia 1688 ada Aikosia.com dan penilaiannya pun beda guys kalau yang sebelah sini 4,9 kalau yang sebelah kanan 4,4 karena yang ini udah aku masukin kita akan masukin rak yang berbeda guys maksudnya motifnya yang berbeda karena rak jagung aku udah masukin 1 tapi kalau misalkan mau masukin rak jagung juga gak masalah sih cuman aku mau masukin rak jagung lagi tapi harganya sama guys 11.200 jadi aku mau masukin rak tempel yang lain aja sebenarnya nih kalau ada remove remove kayak gini kita hapus aja terus baru deh tambahin lagi terus kalau misalkan aduh kayaknya kurang nih yang dipromosikan di keranjang kuning bisa lebih tambah lebih banyak lagi kita cari lagi rak tempel jagung filter lagi kita turunin filternya ya guys disini terus kita lihat nah rak jagungnya sudah tidak muncul kita pakai yang lain guys ini rak tempel kayak gini juga lumayan jadi guys aku udah mempromosikan 3 keranjang kuning untuk rak diantaranya ada rak jagung ada rak gambar motif beruang ya tadi dan kemudian ada rak yang biasa gitu yang polos dan kenapa aku masukin 3 keranjang kuning ini tuh fungsinya supaya 1 produk habis orang masih bisa lihat keranjang kuning yang lain guys jadi kan lumayan juga ya gak sih kalau misalkan yang 1 produknya habis orang masih bisa lihat 2 keranjang kuning lainnya gitu itu sih sebenarnya fungsi kenapa aku biasanya masukin lebih dari 1 keranjang kuning tapi ini buat teman-teman pemula kadang tuh ada guys akun yang udah disetting sama tiktoknya cuman bisa promosiin 1 produk doang gitu cuman ya kalau memang sudah disetting kayak gitu sama tiktok kita gak bisa ngapa-ngapain lagi guys jadi kalian cuman bisa upload atau bisa promosiinnya itu 1 keranjang kuning doang gitu cuman kebetulan akun aku masih bisa masukin 3 keranjang kuning sampai 8 keranjang kuning juga masih bisa sih guys gitu jadi masih aman ya untuk akun-akun cuman beberapa akun doang sih kayaknya jadi gak semuanya cuman bisa mempromosikan 1 keranjang kuning nah ini adalah tipsnya ya guys untuk milih produk yang terlaris kita posting nah ini udah play untuk videonya cuman kita harus tunggu dulu beberapa saat nah ini adalah video yang tadi aku share nih aku kan masukin 3 keranjang kuning kalian bisa lihat aku masukin tempat sikat gigi bentuk jagung kemudian motif odol apa nih beruang kemudian yang kalatorak yang biasa nih maksud aku kayak gini ketika di klik nih ya guys ini udah ada review orang karena produknya itu udah banyak yang belikan penilainnya 4,7 terjualnya 11,7 ketika di scroll ke bawah kalian bisa lihat dong ini udah ada ulasan-ulasan penting guys nih jadi ini tuh kayak bisa dijadiin sama orang-orang yang klik keranjang kuning kita mereka bisa lihat oh ini udah oke nih udah ada reviewnya udah banyak juga reviewnya berarti memang akunnya oke nih kalau misalkan mau dibeli gitu karena gak bakalan ditipulah atau apa karena sudah ada histori pembelian sebelumnya maka dari itu fungsi yang aku bilang tadi tuh yang apa sih kita tuh harus pilih produknya yang teraris guys kalau mau di taruh di keranjang kuning nah fungsinya ini salah satunya jadi biar orang bisa lihat reviewnya nah ini juga ada ya untuk motif beruang udah ada reviewnya juga pokoknya tuh biar orang tuh bisa menilai apa namanya keranjang kuning kalian karena udah ada review sebelumnya kayak gitu dari orang-orang pembeli sebelumnya makanya penting banget ya pilih produk terlaris untuk ditautkan ke keranjang kuning oke guys itu dia tips dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye bye